Cek 1, 2, ya Ya baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semua, salam sejahtera Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja untuk di pagi hari ini Seperti yang telah kita informasikan bahwa hari ini kita akan menggelar talk show Bersama dengan kantor POS terkait sosialisasi POS PAI Mungkin di antara para pengunjung dan insan mesra yang sementara mendengarkan di rumah Pastinya akan bertanya-tanya apa sih sebenarnya POS PAI itu Itu akan menjadi ulasan kita untuk di pagi hari ini Dan sebelum saya memulai saya informasikan untuk pengunjung yang ada di sini Nanti kita akan ada gift 300 ribu untuk 3 orang pemenang Dengan syarat pengunjung sudah mendownload aplikasi POS PAI Jadi silakan untuk yang mau mendownload Kalau ada kesulitan silakan ke teman kami yang berjilbab orange Sekali lagi jangan bertanya ke kursinya Bapak-Bapak ya Silakan ke bertanya ada teman yang akan siap membantu Hari ini bersama kita Ibu Carolina Ramaputri Beliau adalah kepala kantor POS PARE-PARE Untuk wilayah kerjanya sendiri meliputi baru PARE-PARE, SIDRAP, PINRANG dan ENREKANG Akan bersama kita selama satu jam ini untuk berbicara terkait POS dan POS PAI Untuk mengawali mungkin kita mau berkenalan dulu dengan Ibu Carolina Mungkin silakan Ibu ya dipegang aja bisa dipegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang para listener ya Insan mesra berkata Gini Saya sedikit untuk profil saya Saya dengan Carolina Ramaputri Kepala Kantor POS PARE-PARE Wilayah kerja kami Mencakup baru sampai dengan ENPK Nah saya bertugas di Pare-Pare baru 2 bulan ini, baru-baru ini, semenjak Juni ya. Tugas saya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor POS di beberapa cabang yang ada di Makassar, salah satunya di Petarani, kemudian Maros, kemudian masuk ke Pare-Pare. Sudah berapa lama bergabung di Kantor POS? Untuk Kantor POS pari-pari ya? Tapi untuk masa dinas, sudah sekitar 17 tahun. Oke, telah perkenalan singkat dengan Ibu Karolin, sebelum saya masuk untuk terkait aplikasi POS Pai, kita ingin tahu dulu bagaimana perkembangan POS dulu hingga saat sekarang ini, keberadaan Kantor POS. Saya sedikit bercerita tentang profil singkat Kantor POS Pak ya. Nah, yang PT POS Indonesia atau yang akrab disapa dengan Kantor POS, itu sekarang sudah berusia 275 tahun, yang tentunya memiliki sejarah perjalanan panjang dari era zaman dahulu, itu masih menggunakan kuda hingga sampai sekarang motor, mobil ya, sebagai armada kami. Nah, Kantor POS sendiri disini menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, berkirim surat, paket, dan bayar tagihan. Apalagi lokasi yang kami ada di mana-mana cukup terjangkau, lebih lengkap, pelayanan yang cepat, serta aman karena menggunakan sistem online dan real time, yang telah menjangkau hingga 4.800 jaringan Kantor POS di seluruh wilayah Indonesia. Iya, kalau untuk sekarang, Bu, apa saja yang menjadi inovasi-inovasi yang diberikan Kantor POS, kalau sebenarnya ketuk kita awam berpikir bahwa Kantor POS itu kan hanya sekedar pengiriman saja, tapi kan ternyata sekarang Kantor POS bukan sekedar pengiriman saja. Bagaimana itu, Bu? Nah, dahulu memang kami POS itu dikenal hanya sebagai tempat pengiriman surat? Iya. Nah, namun kini telah bertransformasi ke arah digital sesuai kebutuhan masa kini. Nah, disini kami meluncurkan dua aplikasi nih. Saya langsung masukkan di sesi acaranya nih. Kita di dua aplikasi yang menunjukkan bisnis yang untuk memudahkan masyarakat yaitu POS Pay dan POS Aja. Nah, POS Pay ini adalah platform atau channel digital berbasis rekening giropos yang diberikan kepada pelanggan sehingga dapat mengakses layanan transaksi keuangan secara mandiri melalui smartphone. Jadi, teman-teman bisa mengakses melalui aplikasi store atau playstore. Nah, yang kedua untuk kirim-kirimnya itu ada aplikasi kami namanya POS Aja, yaitu aplikasi booking online, lacak kiriman, cek tarif, dan permintaan pick up. Jadi, bayi online semua sudah fix dan lebih dimudahkan. Iya. Jadi, sekarang bukan hanya sekedar pengiriman begitu ya, tapi juga ada hal-hal lain. Apa saja yang kita bisa dapatkan di kantor POS kemarin juga? Katanya sudah bisa bayar lain-lain seperti listrik, BPJS, dan apa saja itu, Bu? Selain untuk kirim-kirim yang jelasnya menjadi produk unggulan kami di kantor POS itu, selain kirim, kirim surat, paket, maupun yang logistik yang lainnya. Nah, kami juga di sini sudah dari jasa keuangan untuk pembayaran-pembayaran tentunya. Terus yang kedua, teman-teman kalau mau menjadi bagian dari kami, yaitu menjadi agen POS, kami membuka siapapun yang mau bergabung dengan kami. Hanya cukup kami lihat dari posisi letak tempat yang akan menjadi agen kami, dan hanya menyetor KTP saja. Aktivitas apa yang didapatkan dari agen kantor POS itu? Apakah pengiriman barang, atau pengiriman uang, atau pembayaran tagihan? Semuanya, Mas Dimas. Semua. Jadi, apa yang dilakukan oleh kantor POS pada umumnya, itu yang dikerjakan oleh agen POS. Ada ketentuan, Bu? Saya ke spesifik dulu, saya tahu dari para pengunjung ini, ada yang mau menjadi agen kantor POS. Ada spesifik jarak antara satu agen ke agen yang lain, atau seperti apa? Kalau untuk jarak, kami sekitar paling jauhlah, salah satu kilometer, gitu. Supaya kan pelanggannya tidak saling makan-memakan, gitu. Iya, iya, iya. Bisa berbagi resmi, Bu, ya. Jadi, para pendengar dan pengunjung, sekali lagi kita informasikan bahwa di Tokso kita hari ini, kita juga akan bagi-bagi reward untuk yang telah mendownload aplikasi POS Pai. Jadi, silakan untuk yang mau mendownload agak kesulitan, silakan menghubungi teman yang berjilbab orange, ya, sama dengan warna kursinya, silakan dihubungi kalau ada kesulitan untuk mendownload aplikasi tersebut. Baik, saya ke POS Pai, Bu. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan POS Pai saat ini, mengingatkan banyak sekali pesaing yang serupa, dan POS Pai ini kan bukan hal yang pertama. Seperti apa itu, Bu? Baik, Mas Dimas. Di sini, seperti tadi yang awal saya sampaikan, POS Pai kami sini telah mencapai 2 juta pengguna, di mana perkembangan POS Pai menuju arah positif dengan berbagai penambahan fitur yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, POS Pai berupaya untuk dapat menjadi biller agregator yang mampu menjadi one-stop solution bagi masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran. Nah, kami ini terus menerus menambah pengguna POS Pai kami. POS Pai kami di sini berusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas dan event-event yang akan berlangsung sebagai bentuk upaya untuk menciptakan brand awareness. Sedangkan dalam sisi pengembangan aplikasi, POS Pai terus meningkatkan keamanan, kecepatan, dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi POS Pai sehingga lebih nyaman digunakan oleh masyarakat. Gitu, Mas Dimas. Ya, ada produk, ada inovasi. Tentu ada yang ditargetkan sebagai pengguna. Kalau untuk POS Pai sendiri ada target nggak siapa-siapa yang bisa atau diharapkan menggunakan aplikasi ini? Kami melihat dari sisi usia itu 21 tahun sampai 40 tahun. Karena di usia-usia memang seperti itulah yang banyak menggunakan sistem aplikasi berbayar. Terutama untuk yang cicil-cicilan ya, Mas. Kalau kita berbicara ke POS Pai, Bu, ini kan dompet digital, Bu. Boleh mungkin sedikit cerita keunggulan sebuah suatu produk itu kan pasti ada keunggulan dari produk lain. Apa yang menjadi keunggulan dari POS Pai dibanding dengan dompet-dompet digital yang lain? Kalau untuk yang kami di sini benar-benar pakenya sistem sariah dimana kami tidak ada namanya pemotongan tiap bulan. Kalau admin sih wajar ya, kalau untuk pembayaran pasti ada. Tapi kami lebih murah, sangat murah. Nah, untuk yang aplikasi POS Pai kami juga di sini tidak ada namanya penghangusan. Jadi walaupun saldonya 0 rupiah, itu tidak ada namanya penghangusan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada saldo terus kemudian tidak ada transaksi, kan biasanya ada per bulan di POS Pai tidak dikenal ya, ada pemotongan saldo seperti itu? Tidak ada sama sekali, Mas Dimas. Kami free, tidak ada pemotongan tiap bulan. Benar-benar kami sistemnya syariah. Oh iya. Ibu, saya izin kita juga kasih waktu. Siapa tahu di antara pengunjung untuk hari ini ada yang ingin bertanya terkait POS Pai. Silahkan untuk mengajukan tangan, kita nanti akan membuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan diperkenalkan dirinya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dahleh. Ahmad Dahleh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Mesra atas kerjasama dengan PT. POS Indonesia. Dengan adanya sosialisasi POS Pai ini, kami dari masyarakat pare-pare sendiri sudah menganggap ini adalah suatu pembelajaran yang positif. Apalagi Ibu Karolin. Dan saya orang pare-pare baru kali ini saya melihat ada kepala POS Perepuan. Cantik lagi orangnya. Terima kasih, Pak. Sebelumnya sudah ada, Pak. Kalau ini POS Pai Ibu ini, bisa nggak secara internasional? Misalnya ada di Ukraine misalnya ya. Atau cuma regional sifatnya. Masih nasional, Pak. Masih nasional, Pak. Berarti ketika kita sudah download aplikasinya, berarti di situ ada langsung nomor rekening langsung? Ya, ada nomor rekening langsung, Pak. Karena kami sistemnya seperti CGS yang giro. Jadi semua pada saat Bapak selesai download, langsung muncul nomor rekening. Jadi biasanya kalau kita ini ada saldo awal kan, Pak ya? Kami nggak ada saldo awal. Benar-benar pure sesuai dengan Rp. 6 pun kami tetap tidak mempermasalahkan seperti ini. Berarti bisa ada penarikan ya? Ya, Pak. Penarikan itu ada di kantor POS. Bisa dilakukan di kantor POS. Mohon maaf, mungkin saya bisa untuk produk ya. Di Indomaret dengan di ATM BCA. Berarti dia agak badnya dengan BCA? Ya. Oh, Alhamdulillah. Bagus. Karena teman saya ini, di sebelah ini Pak Lukman Munir, saya sering bertanya-tanya. Saya potongan, saya ketanya ke daerah lain. Nggak bisa narik kalau ada duit. Bisa, Pak. Kan kantor POS di mana saja ada, Pak. Sampai perosok pun kami ada, Pak. Saya rasa dulu ini, Ibu Karolin. Nanti kita kembangkan lagi ke depan. Tapi sudah ada duit, Pak. Sudah duit, Pak. Gimana ini, Pak? Sudah, tapi numpah dulu sama Mbolo, Pak. Terima kasih, Pak Madale. Ya, kalau masih ada dari teman-teman punggung yang lain, silakan. Ya, dan untuk yang mau dibantu untuk download aplikasinya, silakan. Ada teman kita dari tim kantor POS dan Tadu Mesra yang ada di sini yang berjilbab orange. Sengaja dipakai jilbab orange supaya lebih jelas, lebih kentara. Baik, selanjutnya, Bu. Untuk POSPAY ini, layanan apa saja yang banyak digunakan pada aplikasi ini? Kalau layanan yang digunakan di aplikasi POSPAY ini, Pak, terutama kan kita jasa keuangan nih. Jadi, kami masuk ke biller dan payment yang merupakan layanan yang diandalkan oleh POSPAY. Mulai dari pembayaran tagian listrik, air, telepon, pembayaran usaha, dan kuota yang berbagai macam operator telepon, top-up, saldo e-wallet, hingga pembayaran pajak dan tagihan cicilan kredit. Ya, saya kembali ke tadi ngomongin soal saldo. Ada limit enggak? Ini harusnya dari POSPAY kalau di dompet digital yang lain, saya kebetulan ada juga, itu ada limit sekitar 2 jutaan harus menurut lagi aplikasi yang lainnya supaya lebih bisa ada istilah premium, gold kayak gitu. Kalau di POSPAY, ada tidak ada untuk batasan limit duit kita di POSPAY ini? Ya, kalau untuk yang macam premium dan gold, kami menyamaratakan, Pak. Karena kami betul-betul di sini tidak ada fase-fase yang seperti itu, Pak ya. Jadi, kami menyamaratakan saja. Jadi, saldo dari nol sampai dengan tata hingga, itu tetap sama, Pak, sistemnya. Tetap sama semua, ya. Tidak ada limit, ya. Dari nol sampai dengan berapa? Sampai tak terbatas. Tak terbatas. Ini asik sekali, nih, POSPAY. Jadi, kita tidak bawa dompet lagi, Pak. Tinggal scan saja, sudah bisa berbayar. Mudah-mudahan nanti di 588 ini bisa pakai queer saja untuk bayar kopi, Pak. Oke, kita lanjutkan. Saya kembali lagi ke aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan. Kita kan terkadang agak sulit kalau misalnya seperti listrik, itu kan setiap tanggal 20 kita biasanya harus membayar. Nah, kalau kebetulan lagi tiba-tiba teringatnya pukul 11 malam, kita mau ke tempat pembayaran juga agak susah karena mungkin kendaraan juga tidak ada. Apakah bisa digunakan? Dan pembayaran apa saja yang bisa digunakan untuk POSPAY ini? Siap, Pak. Mas Dimas, tentunya dong, Mas Dimas, sekarang ini kan sistemnya digital. Berarti sudah didownload di HP kan? Jadi itu tergantung dari top up-nya Mas Dimas apa salunya masih ada atau belum. Jadi, apa yang bisa dipakai bayar BPJS bisa, Bu? Boleh BPJS. Ada yang menjadi persoalan juga, nanti sakit baru ingat BPJS. BPJS. Kayaknya Pak Ahmad ini masih penasaran. Ada tambah sedikit karena baru teringat ini. Ini berarti ini gak ada kartu ya? Seperti ATM, gak ada? Tapi belum ada, Pak. Ke depan pasti ada ya? Karena kalau gak ada yang begitu, kayaknya masih ketinggalan sedikit deh. Insya Allah akan menuju ke situ mungkin, Pak, ya? Ya, kemungkinan. Oke, terima kasih. Oh, tidak ada aplikasi itu, Pak. Terima kasih, Pak Ahmad. Kayaknya ada aplikasi dompet yang seperti itu, dia terkoneksi dengan ATM. Jadi tinggal ngasih kode saja, tanpa ada kartu, pencet di situ, ngambil kodenya dari AP bisa. Tapi kalau POSPAY bisa. Di ATM BCA, Pak. Oh, ATM BCA. Sementara masih ATM BCA, ya? ATM BCA, iya. Kalau untuk bank lain belum ada, ya? Belum, belum. Kayaknya kerjasamanya cuma matanya BCA saja. Oke, masih ada Pak Ahmad? Ini kayaknya Pak Ahmad ini banyak penasaran. Silahkan. Bagaimana itu? Bisa. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi, Bu. Artinya ini memang adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita. Dan kalau kita bicara soal kantor POS, memang sudah tidak ada perlahan lagi karena cabangnya sudah di seluruh Indonesia meminjam tagline-nya provider lainnya. Ini sudah Indonesia banget, gitu kan? Oke. Sistem yang dipakai adalah menggunakan sistem syariah. Itu kan kalau kita bicara sistem syariah, pasti banyak-banyak ini, kurang-kurang untung ini. Kenapa kemudian pertimbangannya POSPAY mengeluarkan produknya sistem syariah? Apakah memang targetnya karena kita muslim di sini banyak atau seperti apa? Salah satu itu juga, Pak. Karena pengembangan POSPAY syariah itu sendiri berupaya untuk melengkapi kebutuhan layanan keuangan umat muslim hingga ke pelosok negeri. Jadi mengingat tingginya penduduk muslim di Indonesia dengan presentasi yang mencapai 86,9 persen dari jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia, keberadaan POSPAY syariah inilah yang melengkapi fitur-fitur syariah yang tadinya memang hanya dan sudah tersedia di POSPAY. Nah, sekarang kami tinggal untuk mensosialisasikan kalau layanan syariah ini ada di aplikasi kami. Nah, jika pada awalnya POSPAY hanya mampu menyediakan kebutuhan pembayaran sakat, infak, dan sedekah saja, maka dengan kehadiran POSPAY syariah, masyarakat dapat pula mengakses layanan haji umrah maaf, haji umrah untuk ke depannya. Pemen syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, e-commerce syariah, dan emas syariah yang tentunya saja dirancang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga muslim yang menggunakan POSPAY tidak lagi ada keraguan akan adanya riba dalam bertransaksi dalam POSPAY syariah ini. Tapi hanya si syariah atau mungkin ada sistem konvensional juga, artinya kan bukan hanya orang Islam yang ada di sini, ada juga non-muslim. Apakah ada juga sistem konvensional yang lainnya? Kalau sistem konvensional pastinya ada Pak, pada saatnya yang pembayaran-pembayaran karena kan dalam satu aplikasi. Nah, yang konvensionalnya itu ya yang untuk pembayaran-pembayaran seperti itu. Tapi kalau kami masuk ke sistem syariah yang memang untuk pembayaran-pembayaran sakatnya. Tapi ada pilihan Bu ya, bisa masuk ke konvensional, bisa masuk ke syariah? Dalam satu aplikasi sudah masuk semuanya Pak? Kalau misalnya, ini misalnya saja, ketika saya mendaftar, saya masuk ke sistem syariah, lalu bisa tidak saya kembali ke sistem konvensional? Di sini maksud kami POSPAY syariah karena kami kan tidak ada bunga di sininya Pak, jadi dikatakan syariah. Nah, kami juga dalam aplikasi kami menawarkan sistem syariah yang bekerja sama dengan siswa ya, yang dari pembayaran-pembayaran yang dari rumah sakat. Nah, sistem syariah dalam konteks seperti itu Pak. Oh ya, jadi bukan sistemnya syariah seperti itu, tapi lebih pada ke bunganya ya. kami tidak ada pemotongan tiap bulan dengan tiadanya juga admin. Oke, kita lanjutkan. Meskipun sebenarnya tadi sudah disinggung terkait fitur-fitur untuk dalam POSPAY syariah ini apa saja Bu? Mas, saya dulu ada pertanyaan. Ya, silakan. Kaitan ketiga kita ingin bekerja sama dengan POSPAY untuk menjadi kolektor atau apapun namanya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Apa yang kami harus lakukan Bu? Misalnya ini di 588 ini, hampir selalu ramai dan aktivitasnya orang cukup tinggi di sini. Nah, daripada kita ke tempat lain antri membayar, nah, kenapa tidak kita menggunakan apa yang diluncurkan oleh kantor POSPAY? Apa yang harus kami lakukan dulu Bu? Siap. Makasih. Jelas Bu ya. Pak Ji, gini. Nah, untuk layanan supaya semua ini bisa jadi pengusaha nih menggunakan aplikasi kami. Nah, kami arahkan, kami sarankan untuk menjadi POSPAY canvassing. Nah, POSPAY canvassing itu ada feedbacknya, Pak. Feedbacknya itu di H plus 0. H plus 0, jadi pada saat selesai transaksi, nah, feedbacknya langsung masuk, langsung tertop up di salunya Bapak. POSPAY canvassing di sini itu layanan mobile payment yang diperuntukkan untuk perorangan yang ingin membuka layanan transaksi keuangan yang sama dengan loket kantor POS. Jadi, loket kantor POS itu ada dalam genggamannya, Bapak. Oke, Pak Sabir, saya ada pertanyaan. Penasaran kan ini, Pak Sabir? Tetap-tetapannya ada. Tapi ada saldo minimal, misalnya ketika saya harus kerjasama dengan itu? Kalau saldo minimal, Pak, tergantung dari Pak Haji, gini. Kalau misalnya ini POSPAY canvassing, Bapak mau masuk di segmen pasar apa? Misalnya. Kalau cuma untuk sekedar pembelian pulsa, gitu kan, pulsa top up, pulsa ya, top up pulsa, gitu. Misalnya 1 juta nih. Nah, yang top up pulsa kan rata-rata cuma 10, 20, gitu kan, tergantung, Pak, dari segmen pasarnya. Itu kan 1 juta sudah besar banget, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau masuk semua segmen, jadi semua bayar-bayar, nah, itu top up-nya pasti juga lebih besar, Pak. Gitu. Oke. Pengunjung yang lain, kalau ada pertanyaan, kita masih untuk... Bentar dulu, Mas. Di tempat ini juga banyak yang main game online. Boleh beli chip, ya? Teman saya, kan? Boleh, dong, Pak. Boleh. Oh, ada penggemar chip, ya? Saya. Saya termasuk di antara itu. Daripada... Tapi boleh, ya? Beneran ini? Ini pertanyaan saya benar. Boleh, ya? Ada pada aplikasi kami. Ada aplikasi kami. Ada, ada aplikasi, ya? Amanlah. Ini pemain chip dana... Ternyata boleh, ya? Pak Haji Madung juga nanti. Sistemnya Sari A. Iya, enggak, Pak. Bicara doang. Sistemnya Sari A, Pak. Iya. Baik, Ibu, dan empat tanya juga ini kan terkait dengan penggunaan POSPAI aplikasi ini. Apakah juga bisa digunakan misalnya mahasiswa? Atau untuk pembayaran-pembayaran usaha di kampus dan lain-lain. Ini kan masih sistem online sekarang ini. Bisa enggak seperti itu, Ibu, karena terkait dengan POSPAI ini? Untuk yang pembayaran untuk mahasiswa? Digunakan oleh mahasiswa, ya? Kalau untuk yang mahasiswa dan kuliah, kami akan kerjasama dulu dengan yang universitasnya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Karena kan kami juga sudah sistem ciris gitu kan, Pak, ya? Jadi, otomatis untuk semua layanan POSPAI sudah bisa. Jadi, tinggal kami kerjasama saja dengan pihak-pihak kampus untuk menggunakan jasa layanan kami. Kemudian yang paling penting biasa dipertanyakan oleh masyarakat terkait dengan keamanan penggunaan dana kita yang ada di POSPAI ini. Bagaimana tingkat keamanannya yang ada di POSPAI untuk menjamin keuang? Maaf, di jaman LPSI juga kayak Bang Betul atau bagaimana? Kami di sini, untuk yang kedepannya, saya sedikit menjabarkan, Pak, ya? POSPAI syariah diharapkan dapat membawa umat muslim untuk dapat menjalankan layanan keuangan sesuai dengan syariat Islam di era digital yang terus berkembang. Sehingga ke depannya, POSPAI syariah akan mengembangkan fitur lain yang mendukung kegiatan komersil seperti setoran dan pembiayaan haji, payment syariah, asuransi syariah, investasi syariah yang pastinya didukung oleh OJK, IDX, dan berbagai macam lembaga sekuritas lain serta e-commerce syariah bagi pembayaran pembelanjaan melalui e-commerce channel. POSPAI-nya terkoneksi enggak, Bu, dengan akun-akun belanja online? Sebagai biasanya kan kita terkadang cari barang di pasar online seperti itu, apakah ini terkoneksi juga? Masih ada cuma beberapa Pak yang masih pembayarannya Pak ya, tapi kalau kami, kalau dengan tempat pembayaran online yang ini, kami masih sama Shopee Pak. Shopee ya. Untuk pursus sendiri uang rupiah, apakah misalnya uang selain rupiah juga bisa masuk di sini? Penggunaan uang, misalnya mata uang, apakah rupiah? Rupiah Pak, kami rupiah. Mata uang lain enggak bisa masuk? Rupiah Pak. Oh iya, aku cinta Indonesia ini. Iya. Baik, silahkan yang sudah download mungkin. Iya, mungkin kita mau absen dulu ini, boleh yang sudah download? Ayo nih yang sudah download. Nanti kan kita kasih pertanyaan nih Pak. Iya, nanti kita kasih pertanyaan Pak. Nanti langsung ditransferan dunia hadiahnya. Gampang kok pertanyaannya, sesuai yang tadi dijabarkan Pak ya. Kayaknya tadi sudah ada beberapa yang sudah download, boleh mungkin Pak. Nanti bisa pakai beli chip langsung. Janganlah Pak. Sariah kan. Sariah kan. Ada yang bisa? Yang sudah download mungkin bisa diperlihatkan? Iya, kita mau bagi-bagi. Ini tim-tim Jastut nih. Ayo. Siapa yang sudah? Oh siap. Dengan Pak Siapa Pak? Mas Asdad. Boleh ke depan sini kita mau ambil gambar. Kamera. Boleh diperlihatkan? Oke. Oke katanya. Ya diperlihatkan saja. Masih ada yang lain? Ya. Ya. Alhamdulillah enggak ya. Ya. Jangan lempar yang dipelatkan Pak ya. Jadi meskipun saldonya 0 rupiah masih bisa Bu ya? Iya. Tapi kalau... Aplikasi aplikasi ini tetap masih ada selagi sudah dihapus Pak ya. Oh iya. Pak Haji Sabir? Atau kan saya. Belum masuk kayak gini Pak. Harus masuk aplikasinya dulu Aji. Baru dalam aplikasi. Tapi kalau untuk top up-nya sendiri pun hanya di kantor pos atau ada di mana saja untuk top up ini kan terkadang juga kita harus tiba-tiba menggunakan. Tapi untuk isinya bagaimana? Ya top up itu bisa Pak di seluruh perbankan boleh gitu. Tapi kalau untuk penarikan saja. Penarikan saja yang kebayaan lagi kami hanya kerjasama dengan ATM BCA. Tapi kalau untuk top up semua channel bank sudah bisa. Jadi bisa melalui nomor rekening ya? Bisa Pak. Selain di kantor pos untuk lebih muda Bu ya? Iya. Oke. Kita yang sudah tadi mungkin kita mau transfer dulu 300 pertama ini Bu. Iya. Oke di kamera Pak. Di kamera. Oh iya. Oke. Terimakasih. Terimakasih. Iya. Oke. Oke. Biar lebih jelas. Iya. Biar lebih jelas. Oke. Tidak menyalah layarnya. Biar lebih jelas kita pasti banyak setelah ini pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak para pengguna pospay. Jadi yang jelas kita mau bertanya kemana. Kemana ini Bu untuk info layarannya. Kalau untuk layarannya pospay nanti kami kasih konteknya Pak. Nah bisa menghubungi tim jasa keuangan kami yang ada di kantor pos sama Ibu Adriati atau yang dikenal dengan Ibu Ati. Nah konteknya saya share Pak ya. Mungkin boleh dicatat ini kalau ada masalah dengan aplikasinya. Di 0821-8993-5551. Iya. Untuk info lebih lanjut Pak terkait dengan pospay kalau mau mendaftar atau mau didownloadkan atau menjadi pospay canvassing kami atau agen pos kami silahkan ke Ibu Adriati. Berhubungan dengan itu Pak ya. Dan mungkin bisa teleponnya di jam-jam bukan jam istirahat. Siap Pak. Siap. Iya. Oke. Kita mau pagi-pagi dulu ini Bu. Pak Luqman mana Pak Luqman? Silahkan Bu dikasih pertanyaan. Nih Pak Luqman. Kalau nyemak nih. Sudah berapa menit nih Pak. Kita bersama nih. Nah fitur apa saja yang ada di aplikasi pospay? Ya bocorannya bisa dilihat Pak di pospay. Fitur apa saja? Ayo lihat Pak di aplikasinya. Ayo Pak. Kayaknya sudah ada yang tahu Bu. Pertanyaan. Ya. Ya. Silahkan. Pak siapa namanya? Borelaw. Haji Jamaludin. Apa itu Pak? Beda Pak. Beda. Oh ya. Kita tahan dulu itu Pak. Kita tahan dulu itu Pak. Aplikasi pospaynya apa? Pak sambil. Apa tadi Pak Jamaludin? Pak Astar. Mik. Masih masih. Supaya. Mungkin harus bisa. BPJS. BPJS ya. BPJS. BPJS. Ya. Terima kasih Pak Astar. Kira-kira Pak Astar nanti rutin pakai apa? Yang untuk pembayaran apa? Listrik BDIM. Listrik BDIM. Oh ya. Bari tanggal 20 Pak ya. Ingat tanggal 18 silahkan di top up. Nanti tanggal 20. Oke. Pak. Teman-teman mungkin bisa dibantu untuk. Dari Pak Sabi untuk transfer langsung. Transfer Pak melalui. Melalui aplikasinya Pak. Melalui aplikasinya. Ini kita buktikan. Sekaligus membuktikan penggunaan pospay. Ya. Transfernya. Tapi transfer bebas loh Pak. Jadi tidak ada biaya transfer sama sekali. 300 ribu ya. Kalau lebih takin sendiri. Ya. 300 ribu. Jadi kalau 300 ribu itu bisa digunakan untuk bayar BPJS atau bayar air. Oke. Sambil kita tunggu. Untuk transfernya. Nanti minta tolong di screenshot Bu ya. Nanti dikirim. Ini sebagai bukti kita. Tadi ada pertanyaan dari Puangan Long ya. Ya. Bagaimana Bu untuk menjadi agen pos? Untuk menjadi agen pos Pak. Bapak cuma siapkan saja di mana lokasinya. Secara perangkat juga komputer, CPU semuanya. Dari agen pos. Nah. Untuk Spandu. Nanti kami yang akan dari kantor posnya sendiri. Cukup dengan KTP-nya saja. Berapa lama berwaktunya ketika pengajuan sampai dengan penetapan untuk menjadi agen? Katanya iya. Proyeknya cepat Pak. Cepat sekali. Kami sampai 3 hari saja sudah bisa. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Wah penasaran ini Pak Matin. Penasarannya ke Ibu Karoli nih. Biar tahu juga nih. Bisa. Langsung sama aja. Itu kan tadi yang transfer dari... Dari topak kan? Transfer ke pembayaran. Bisa nggak transfer dari teman ke teman? Misalnya saya topak ini seratus ribu. Kebetulan Pak Haji Sabir minta 50 ribu untuk saya. Saya transfer kan bisa nggak? Kayak transfer pulsa gitu. Ya. Bisa dong Pak. Bisa ya? Kalau Pak punya aplikasinya Postpay, Pak Haji juga punya aplikasi Postpay, transfer 10 ribu rupiah pun bisa. Bisa ya? Jadi Pak Ahmad ini yang kita buktikan, Pak Sabir transfer ke Pak Asdar. Sudah masuk Pak Asdar? Kayak transfer pulsa kan? Oh iya. Ternyata mas transfer tapi belum masuk topaknya. Betul-betul Postpay itu the best. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Karolin ya. Oke. Ya masih sementara kita tunggu untuk transfer. Sambil menunggu untuk 300 ribu yang berikutnya, mungkin Ibu Karolin bisa menjawab terkait dengan persoalan. Ada pertanyaan bahwa nolai SMS ini Ibu tadi. Apakah ini Postpay juga bisa digunakan misalnya antar keluarga, keluarganya berada di Malaysia dan dia bisa menggunakan Postpay juga di luar daripada Indonesia ini. Bagaimana? Kami masih nasional Pak. Bisa ya. Kami masih nasional. Terkait dengan transfer dananya ini rupiah tadi tidak bisa, ringgit ke rupiah tidak bisa ya seperti itu. Kami rupiah. Rupiah saja. Jadi penggunaannya masih nasional Pak. Mudah-mudahan yang mendengar di 102,8 ini bisa menjawab tadi bahwa bisa dengan menggunakan aplikasi Postpay, tapi tetap menggunakan uang rupiah. Jadi di, apa, di ini ditutupkan di luarannya. Ya, baik. Meskipun misalnya ada aplikasinya kemudian kan biasa ke Malaysia misalnya kan. Masih nasional Pak. Jadi kalau untuk yang Postpay family masih nasional. Berarti kalau sudah di luar NKRI sudah tidak bisa lagi bertransaksi. Oke, kenapa Pak Sabir? Kalau saya lebih cenderung ke bagaimana membantu UMKM ini Ibu Karolin. Kalau saya lebih cenderung ke situ. Bagaimana agar UMKM ini bisa terbantu untuk teman-teman yang bisa mendapatkan kerjasama dengan kantor Postbuk Karolin. Itu yang penting sebenarnya karena ini kan tempat-tempat kita berkumpul semua termasuk di 888 ini. Nah, saya ingin ada dari kantor Postbuk Karolin ini ke teman-teman di sini, ke owner di sini menawarkan produknya PT Postbuk Karolin. Dan teman-teman UMKM dengan usahanya, dengan bisnisnya. Nah, kami sediakan untuk lahan kami untuk disewa Pak. Dulu ada yang kenal pojok Post, itu kan selama pandemi agak boleh dibilang mati. Jadi kantor Post, ya selama pandemi kantor Post kembali ingin meribonkan, menghidupkan kembali dari pojok Post itu. Oke, Pak Asnar sudah? Oh ya, sementara. Pak Rahman, ada pertanyaan Pak Rahman? Oh ya, masih bingung kaya menghormati kopi. Untuk pendaftaran Postbuk sendiri, itu kan menggunakan apakah email atau akun nomor telepon. Kalau di dompet digital kan biasanya menggunakan akun nomor telepon. Ya, tambahannya cuma email dan nomor telepon saja, Pak. Karena kalau untuk datanya semua kan selesai dengan KTP. Jadi hanya penambahan, email, dan nomor telepon. Ya, satu yang saya syukuri ketika download ini, Bu, pengalaman saya kalau di aplikasi lain kan biasanya menggunakan nomor induk KTP. Kalau di Postbuk ini kayaknya hanya menggunakan nomor telepon. Sama, Pak. Jadi identitas yang kami di sini garis bawahi identitas pada dasarnya sama. Dari nicknya juga. Nah, tambahan ini di sini ya email dan nomor HP yang aktif untuk registrasi. Perifikasinya langsung ke nomor telepon dan email itu. Bagaimana kalau misalnya kita kan tidak tahu salah satunya. Apakah kita lupa kemudian paspor emailnya atau mungkin HPnya hilang, nomor teleponnya jadi hilang juga. Bagaimana untuk memperifikasi uang yang ada di Postpay itu. Nah, itu dua. Ada di aplikasi juga kalau misalnya lupa pasor. Terus bisa menghubungi CS kami. Ya, jadi datanya sudah di situ ya. Datanya sudah aku rata. Jadi, kalau untuk pengguna Postpay yang mungkin lupa login, kemudian nanti diarahkan ke nomor ponsel atau ke email, kalau salah satunya. Tapi di duanya masuk ya untuk konfirmasi, apakah di email? Tapi lebih dominan untuk masuk biasanya ada kodenya kan, Pak ya. Empat kode itu biasanya masuk ke SMS sih, Pak. SMS, kode OTP-nya ya. Paling kalau untuk yang ke email, untuk meng-upgrade ke regularnya. Oh ya. Oke, pendengar dan pengunjung, hari ini kita ada talk show sosialisasi Postpay dan kalau misalnya Anda ingin ikut juga di sini, silakan untuk mendownload di aplikasi Play Store dan App Store. Untuk aplikasinya, untuk mendownload di aplikasinya. Ya, masih ada waktu kita, Bang Bagus mungkin masih ada pertanyaan. Oh ya, tadi ada yang lupa, terkait waktu layanan. Ini untuk yang di kantor Post, Bu ya. Ya, ini waktu layanan kami yang di kantor Post untuk layanan kami itu dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 21. Sabtu kami buka jam 8 sampai jam 17 atau jam 5 sore. Minggu pun kami buka jam 9 sampai jam 15. Iya, kayaknya Pak Ambo sudah jadi akin ini menjelaskan. Boleh Pak, kalau langsung, boleh ada langsung, ada pertanyaan? Ada tambahan yang sudah download lagi, Bu Wajib? Iya, kita lempar pertanyaan lagi untuk Rp300.000 yang kedua. Silakan, Bu, langsung pertanyaan. Yang menjawab, silakan menunjukkan aplikasi PostPay-nya. Kalau benar, kita langsung transport. Satu produk kami yang tadi saya jelaskan, apa nama produk yang bisa feedback-nya langsung masuk? Yang tadi ada kan, yang feedback-nya langsung masuk? Untuk menjadi agen kami, tapi kan ada dalam konteks ada namanya kan, disebut apa istilahnya gitu kan? Yang feedback-nya langsung masuk? Lampas sih. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Rp300.000 menanti Anda. Saya boleh ya? Nggak boleh. Saya boleh jawab. Yang lain, yang lain. Silakan, Haji. Ya, tadi sempat ditanyakan, Bu, ya. Ya, tadi sempat ditanyakan. Kalau menyimak perbincangan ini dari awal, tadi sempat ditanyakan oleh salah satu pengunjung. Kolektor! Ya. Kolektor. Salah, salah. Tidak ada tournya. Kalau Bapak tahu, Pak? Oh, iya. Tapi sudah download, Pak, ya? Sudah, sudah. Oh, iya. Dimakili sama Pak Asdar. Yang ada feedback-nya tadi apa? Apa? Boleh, Pak, saya bisa lebih jelas mic-nya. Siapa? Apa? Iya. Iya. Pospekan HP. Kanvasi. Ya, benar. Tapi sudah download itu, Pak, tolong diperiksa. Sudah download atau belum? Di situ saja. Di situ saja. Oh, tidak. Iya. Oke. Kita masih ada waktu, Bang Bagus, ya? Oke. Oke. Kayaknya masih, apa, masih agak lupa ini, dengan pospe ini. Mungkin bisa sedikit di-stressing lagi, Bu, supaya lebih jelas lagi bagaimana dengan pospe ini. Ya. Ya. Kalau yang untuk pospe kanvasi, ayo teman-teman, menjadi pospe kanvasi kami. Karena pospe kanvasi itu adalah layanan mobil payment yang diperuntukkan untuk perorangan yang ingin membuka layanan transaksi keuangan yang sama dengan loket kantor pos. Jadi, loket kantor pos itu ada dalam genggamannya teman-teman semua. Jadi, setiap ada yang mau bayar, mau bayar apapun, jadi feedback-nya langsung masuk. Menjadi pospe kanvasi kami. Iya. Jadi itu ya. Dan untuk informasi, sekali lagi bisa menghubungi untuk kantor pos pare-pare, Ibu Atriati. Nomornya 082-189-935-551. Oke. Untuk layanan pospe, kita sudah tahu keuntungannya seperti apa, terus kemudian bagaimana cara menelutnya. Untuk ke depannya, layanan apa saja yang banyak digunakan untuk aplikasi ini. Layanan apa saja, Ibu, yang banyak digunakan untuk aplikasi ini. Untuk layanan ini, kembayaan lagi, Pak, saya sampaikan. Biler dan payment ini merupakan layanan yang diandalkan oleh pos pay. Mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pembelian pulsa dan kuota, dan dari berbagai macam operator telepon, top-up saldo e-wallet, hingga pembayaran pajak dan tagihan cicilan. Untuk cicilan ini ada, itu kan banyak sekali pembiayaan, apakah semua pembiayaan masuk untuk cicilan ini? Iya, semua pembiayaan masuk, Pak. Iya, termasuk. FIF, Adira, maaf saya keluarkan produk. Nggak apa, Pak, Pak. Disebut saja. Kalau untuk rumah juga? KPR, BT. KPR juga boleh? KPR, iya. KPR, iya. Oke. Jadi kalau ada kesulitan, jadi biar Anda bukan dipare-pare ketika ingat cicilan langsung bisa dibayar. Kantor pos. Ingat cicilan, ingat kantor pos. Tapi saya dipera-pera rumah kebanyakan. Iya, tapi kata teman saya, Bu, kalau dia lewat di Jalan Bumah CP ketika dapat sebelah kanan patung Aynun, dia ingat karena di situ ada air mancur, bayar listrik, ke kantor pos dengan bayar air, katanya. Sudah langkah, kan? Sudah foto-foto di Habibi Aynun, ya. Lihat kantor pos. Iya, ke kantor pos. Top up-nya apa atau apanya ini? Pengisian. Pengisiannya, pengisiannya. Tarik aja, Pak. Tarik tunainya. Tarik tunainya. Oh, tarik tunainya. Jadi kalau ada saldo, misalnya bisa ditarik melalui retail itu ya? Bukarolin. Bisa, bisa, Pak. Kalau membayar listrik, untuk mengetahui berapa pembayaran saya? Bisa sekali, Pak. Di aplikasi kami. Di aplikasinya juga, Pak. Muncul semua berapa yang tagihan listrik yang tertagih di bulan. Sebelum saya. Jadi tergantung saldonya, Pak. Apakah memenuhi untuk membayar tagihan listrik? Kalau tagihannya 400, saldonya, Pak. Bapak jangan ngomong begitu, pasti saldo saya ada isinya, Pak. Nah, walaupun 0 rupiah, Pak, itu masih bisa ngecek, Pak. Enggak, Mas Bimas tadi, tergantung saldo Bapak kan tidak enak juga pada sana. Tapi boleh, Pak. Walaupun saldo 0 rupiah, kami masih bisa tetap ngecek, Pak. Kalau cuma ngecek doang, Pak. Berarti sebelum saya ke kantor pos ini, saya boleh cek dulu, Pak. Silahkan, Pak. Sebenarnya, Pak. Jadi bisa ada pengecekan tagihan di pospay juga? Tagihan listrik, tagihan air bisa juga? Bisa. Maksud saya bagi, Mas. Ya, jadi karena pengalaman saya selama ini, untuk cek tagihan, saya pakai aplikasinya PLN misalnya. Oh, nanti pada saat pembayaran baru pakai dopet digital yang masukkan ke ID pelanggan dari PLN. Tapi kalau di pospay bisa ya? Bisa. Tinggal masukkan ID pelanggan. Jadi ID pelanggan akan muncul berapa tagihannya Bapak? Berarti, pos semua mau bayarnya kalau begitu. Soalnya kan banyak di sini teman-teman pengusaha. Dari pada bolak-balik ke ini, ternyata ya lebih sipal kalau pakai pospay itu. Bu Karolin, ya? Ya, tapi lebih mudah, Pak, ya. Semua-semuanya bisa. Oke. Oke, untuk... Bukan. Tadi baru Pak Asdar, ya? Baru Pak Asdar. Kita masih punya dua. Tapi saya izin, Bu, Untuk yang 300 ke-2 saya berikan kepada Pak Ahmad. Ini sangat aktif sekali. Ketiga, ketiga. Kedua kan itu. Oh, ya. Kedua, ketiga. Oh, ya. Sudah selesai kayaknya. Saya lupa. Saya orang biasanya ingat cewek. Saya lupa kalau pemenangnya satu ada yang cewek. Ya, ketiganya kita berikan saja ke Pak Ahmad sebagai penanyaan paling atraktif untuk pagi hari ini. Ya, ya. Pemenang interaktif. Pemenang interaktif. Ya. Silakan. Closing ya. Baik. Mungkin ada ucapan terima kasih Pak Ahmad kepada... Ya, silakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mesra dengan POS di Indonesia dengan adanya sosialisasi ini. Memberikan pemahaman kepada masyarakat prepare karena adanya produk baru dari POS PAI. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala POS Ibu Karolin karena beliau betul-betul full smile dalam hal ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, terima kasih Pak Ahmad. Kita bertemu di dalam waktu lagi. Ya, saya mau tanya lagi Pak, satu hal lagi. Apa harapan Pak Ahmad ke depan terkait dengan layanan-layanan yang telah diadakan di kantor POS? Mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk seperti apa? Saran untuk kantor POS? Dia harus banyak mengadakan sosialisasi lagi. Karena sosialisasi itu adalah menampakkan suatu geregetan ke daerah-daerah lain bisa. Tapi jangan lupa Bu, kerjasama dengan Radio Mesra. Karena ini radio yang the best untuk sementara di bari-bari. Tapi tidak ada pengalaman di kantor POS kah, Pak? Misalnya mendapatkan layanan terbaik atau mungkin mendapatkan layanan terburuk? Yang jelas terbaik, karena saya kan lama di Bandung tinggal. Tapi bukan karena ada Ibu Karolin di sini, Pak. Antara lain Ibu Karolin juga bagus. Yang jelas begini, pelayanan itu harus disertai dengan full smile, apapun sifatnya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Silahkan ada yang ditambahkan. Oke. Baik Bu, mungkin kita cukup juga waktu untuk hari ini. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan, POS masih bisa mempersamai kita dengan inovasi yang lain. Mungkin ada closing statement dari Ibu Karolin terkait kantor POS atau mungkin terkait inovasi dengan POSPAI pagi hari ini. Untuk pendengar semua, silahkan mendownload aplikasi kami. Segala kemudahan, segala apa yang ditentasikan di kantor POS, ada dalam genggaman teman-teman semua? Iya, kantor POS ada dalam genggaman. The best, iya. di luar. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mira silahkan.